Intro Sebagai mana kata penyair Bapak yurja li jurhi saifi burun Wala bur'a blima jorhal lisanu Bisa jadi luka yang disebabkan sayatan tenang Itu masih bisa diharapkan kesembuhannya Tetapi tidak ada kesembuhan Bagi luka yang disebabkan oleh lisan Jurhan tussinani lahal ti'amu Wala yatamu ma jorhan lisanu Sesungguhnya Sayatan-sayatan pedang itu masih bisa kembali disembuhkan lagi Tetapi sayatan-sayatan lisan Tidak bisa disatukan lagi Sesungguhnya Luka yang disebabkan pedang Engkau obati maka sembuh Ada pun luka sepanjang masa adalah Luka akibat lisan Tidak bisa Ya Oleh karena itu Jamal alhamdulillah Alhamdulillah Faedah yang dapat kita petik disini apa Tandanya kita menjaga lisan kita Karena terkadang Hinaan Celahan Ejekan Tuduhan Ya Dan yang semisal dengan itu Termasuk juga merendahkan orang lain Ini Lebih menyakitkan Dan juga menyebarkan Orang itu akan Meningatnya selalu Sebagaimana Rasulullah SAW Meningat selalu akan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir itu Nah Jadi Sakit hati Atau luka Yang disebabkan oleh lisan Itu Sulit untuk disembuhkan Makanya Orang-orang kafir tahu Hal ini Sehingga itu Yang mereka gunakan adalah Memerangi Nabi SAW Dengan Menyakiti beliau Dengan berbagai tuduhan-tuduhan Dan rejekan-rejekan tadi Hada Sirat Mustaqim